Kita bikin romantis Sebab sebelum ini banyak kamu tegur Kenapa saya berdiri kan di dalam video Sebab saya tidak kursi Anyway bukan itu yang saya mau cakap hari ini Hari ini lebih serius Yang terpaling serius Saya tidak mau buang masa Saya akan terus pergi masuk topik So baru-baru nih ada video yang viral Di social media sekarang Dimana video itu adalah music video Dan dimana juga itu music video Dari Sabah Dan banyak-banyak komen yang saya baca Dari music video itu Dari Facebook dan juga Youtube semua Kebanyakan orang kecam Bukan pasal lagu Tetapi orang mengecam pasal pemakaian Siapa bayang direct nih music video Punyalah tidak pikir dahulu sebelum lakukan Coba tengok dulu siapa yang buat nih Oh my god He on S Games Ya kira saya yang direct So sepanjang ini video saya akan berada di tengah-tengah Saya akan menjadi neutral Dan saya tidak akan jadi bias Sebab saya mau kita faham bersama-sama Dan jikalau saya ada tersilap Sila perbetulkan saya di komen Since saya director Saya akan menceritakan A sampai Z Tapi bukanlah semua benda saya secerita Cuma saya akan minimize itu benda Dan kasih compact itu benda Supaya kamu lebih memahami lah What goes down Tapi macam gelap betul saya punya muka sih Beginilah kalau videographer First thing first Baju yang dorang sepatunya pakai itu Bukan itu Kami sudah go through dengan wardrobe yang sesuai dengan dorang Konsep yang we wanted to go for adalah Macam K-pop-ish Dan juga Borneo Tapi in the end Last-last itu pemakaian nampak macam Sangat biasa saja So after going through dari perbincangan dari side dorang Kami lepas itu bekerja sama dengan satu brand Berhati Dorang wanted to be a part of this music video Sebab dorang ada keluaran desain terbaru Borneo edition And that's how and why kenapa dorang punya pemakaian macam itu Yang kedua Ramai orang cakap dan mengecam yang itu adalah pakaian tradisional kita Bangsa saya Kadazan Dusun Saya sendiri boleh nampak yang itu bukan pakaian tradisional Kalau mau cakap pakaian tradisional Yang ini semua nih Ini barulah pakaian tradisional Apa yang dorang pakai nih adalah Contemporary Ataupun Inspired punya desain Tapi kalau saya sebagai audience Atau di Berada di tempat kamu Kalau macam sekilas pandang dari tengok itu Music video Saya pun akan assume yang Eh ini Baju Tradisional Kenapa Kanak kasih pendek itu skirt Apa yang saya boleh cakap is different perspective Different opinion Tapi all I know is Itu bukan pakaian tradisional Ini macam baju hitam saya nih Kalau saya jahit Ada gold lace disini Seumpama nampak macam baju Kadazan Dusun Confirm orang akan assume yang Itu pun baju Kadazan Dusun Coba kalau saya pilih Color Lain Adakah orang akan cakap Itu baju Kadazan Dusun Ataupun tidak Banyak sejak actually Baju-baju di luar sana Dreska Yang inspired dengan Tradisional punya Design Even ada orang yang jual kopi ore Di gaya street banyak betul Banyak aja baju-baju begini T-shirt begini Ataupun jersey Yang ada desain Dusun Rungus Semua tuh Tapi bukan baju tradisik Dan desain-desain Contemporary ini Banyak digunakan Semasa untuk Ngedau Galanai Disana macam-macam Kamu boleh nampak Design-desain yang Unik dan kreatif Tapi kan Coba kamu bayangkan Kalau dia The opposite Sebab ada certain Comment cakap Yang Kenapa dorang Tidak pakai Baju tradisi kita Coba kamu bayangkan Kalau dorang pakai Full set attire Traditional attire And then dorang perform Di Dengan lagu yang Serancak sebegitu Tidakkah anda gila Memakai itu Himpogot Lepas itu pakai itu Tangkong Itu benda Itu bukan ringan Itu kalau kena Libas pergi muka Itu berbekas juga Itu begini Pemakaian dorang sebegitu Ikut kesesuaian tempat Dan juga Event Tapi kamu percayalah Even kalau dorang pakai Full set Traditional attire Dorang still akan Kena kecantum Dan komen-komennya Saya rasa memang Tidak ngambah pakai begini Tidak bolehkah pakai Something different Percayalah Even macam manapun Outcome ini Music video Dorang still akan kecam And also One thing Kamu percayalah Confirm If one day Kalau dorang Blue up Di Malaysia Kalau ada rezeki Lebih dorang meletup Secara Internationally Dan dorang Bawa ini Konsep Modern Traditional Punya Look And then Bila ada Peminat-peminat Yang Dari Certain Places Atau Certain Country Bertanyakan Eh That design So interesting Oh Oh That design Very nice You know I think One day I come to your place And explore Culture A bit more Dan Apabila Mereka Yang di luar Sana Sudah mula Impress Dengan Kita punya Culture Disanalah Komen-komen Akan keluar Seperti Memang terbaik Dorang Bawa nama Sabah Ke Internasional Betul-betul Buat kami Banggalah Sebab Bawa itu Kami punya Culture Diluar sana Trust me Kalau dorang Blue up Confirm Semua orang Akan Bangga Sebab dorang Harumkan Nama Sabah Secara Konklusinya Disini Sebelum Saya End Saya Punya Video Apa yang Saya Mau Cakap Walaupun Pemakaian Dorang Seperti Sebegitu Dan Walau Bagaimana Sekretif Dan Inovatif Untuk Mau Create Something Different Atau Mau Modern Something At the end Of the day Kita Kena Respect Dengan Kita Punya Adat Dan Kita Punya Culture Disini Sama Itulah Ini Music Video Keluarpun Time Yang Mau Dekat Keamatan And Of Course Orang Akan Ramai Nampak Ini Benda And Confirm Akan Continuously Akan Cakap Ini Benda So Kira Timing Tapi Final Words For Me Untuk Ini Music Video It Is Something Fresh And Udara Yang Baru Sebab Dari Kita Seja Tuh Antara Kita Mau Stay Di Tempat Yang Sama Atau Kita Mau Evolve Sebab Apa Yang Saya Nampak Industry Music Disini Sabah Situ Sama Seja It's Either Kamu Step Up Kamu Game Atau Just Remain Same And Tanya Balik Soalan Yang Sama Yang Bagaimana Kami Mau Tembus Kami Punya Lagu Ini Market Luar So Itu Saja Daripada Saya Harap Kamu Enjoy Today's Video Dan Kamu Jangan Lupa Untuk Follow Ini Group Girl Yang Baru Debut Sebab Saya Yakin Nek Song Akan Lagi Lagi Original Lagi Lagi Melutuplah And I'm Really Sure Yang Dorang Akan Ada Potential Untuk Go Big So It's Either Kamu Support Atau Tidak So That's All From Me See You Guys On My Next Video Stay Awesome And Peace